Kayaknya cuma sedikit ya yang bisa ngalahin serunya memecahkan hal-hal yang belum bisa dijelaskan. Makanya aku udah ngumpulin sejumlah misteri tak terpecahkan yang paling memingungkan di dunia. Duduk manis ya! Nah, sedikit banget orang yang bisa bilang kalau dia udah mendaki puncak dunia. Tapi kalau dibilang mereka orang-orang pertama yang mencapainya, itu lain cerita. Gunung Everest adalah titik tertinggi di planet ini dengan ketinggian menakjubkan 8.800 meter. Gunung ini juga terkenal kejam bagi mereka yang berusaha mendakinya dengan kecepatan angin mencapai 170 km per jam dan suhu di bawah minus 30 derajat Celcius. Mendaki gunung ini sulit banget bahkan dengan semua teknologi yang tersedia hari ini. Dan bayangin aja, gimana pendaki yang 70 atau bahkan 100 tahun lalu. Dua pertama yang tercatat dalam sejarah mencapai puncak Everest adalah pria Inggris Sir Edmund Hillary dan seorang pendaki asal Nepal, Tenzing Norgay di tahun 1953. Tapi ada kisah tentang tim lain yang mungkin sudah mencapainya 30 tahun lebih awal. Saat itu tahun 1924, gunung Everest diselimuti kabut dan awan hampir sepanjang hari. Tapi sekitar waktu makan siang, langit cerah, George Mallory dan Andrew Irvine ada di lereng Everest hari itu sedang berjuang menuju puncaknya. Saat itu Irvine baru berumur 22 tahun dan dia relatif belum berpengalaman, tapi dia ditemani oleh Mallory, salah satu pendaki terbaik. Mungkin kamu belum pernah mendengar nama Mallory, tapi pasti tahu salah satu kutipannya yang terkenal. Ketika ditanya kenapa ingin mendaki gunung Everest, dia cuma menjawab karena gunung itu ada di sana. Ini adalah upaya Mallory yang kedua untuk mencapai puncaknya. Keduanya telah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki peralatan mendaki ultramodern. Meskipun peralatan tercanggih di tahun 1924 cukup primitif menurut standar kita sekarang, tapi sesuatu terjadi di bagian akhir rute. Duo itu menuju puncak dan mereka nggak pernah berhasil kembali ke base camp. Jadi, ini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam komunitas pendaki gunung sampai saat ini. Apa Mallory dan Irvine berhasil mencapai puncak Everest? Apakah mereka orang pertama yang mencapai puncak gunung tertinggi di dunia itu? Di tahun 1999, sejumlah kru pendaki berangkat untuk napak tilas rute Mallory dan Irvine dengan harapan dapat mengetahui apakah mereka sampai di puncak pada tahun 1924. Kru kembali dengan berita menggetarkan, mereka menemukan George Mallory sendiri dalam keadaan jasadnya terpelihara dengan baik di bawah ketebalan salju. Temuan ini memberikan secercah cahaya baru pada misteri ini. Kaki Mallory patah, kemungkinan dia terjatuh dalam upaya menuju puncaknya. Tapi para pendaki masih bertanya-tanya, apakah kecelakaan ini terjadi saat Duo itu masih dalam perjalanan turun dari puncak atau ketika sedang naik? Ekspedisi itu menemukan beberapa bukti bahwa Mallory mungkin berhasil mencapai puncak dunia. Mallory sangat dikenal suka membawa foto istrinya sepanjang perjalanan. Dia ingin meninggalkan foto itu di puncak Everest jika berhasil sampai ke sana. Dan meskipun anggota tim melihat pisau saku, altimeter, dan beberapa catatan tulisan tangannya, foto itu nggak ada. Tentu saja ini nggak membuktikan apapun. Tapi bisa aja berarti pria itu sudah mencapai puncak dan meninggalkan foto istrinya di atas sana. Atau foto itu mungkin juga terjatuh dari sakunya. Untuk sekarang, ini akan tetap menjadi misteri. Pernah mendengar tentang Steve Fossett? Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan perjalanan keliling dunia dengan balon udara. Fossett menjadi pilot pemecah rekor legendaris dan sangat dihormati, hingga hilangnya meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab. Tanggal 3 September 2007, Fossett sedang di pegunungan Sierra Nevada saat memutuskan untuk mencoba pesawat bermesin tunggalnya. Ini penerbangan siang yang santai dan simpel dengan pesawat Super Decathlon-nya. Tapi jam demi jam berlalu dan Fossett nggak juga kembali. Tim SAR berangkat ke pegunungan untuk mencarinya, tapi mereka pulang dengan tangan kosong. Fossett dipercaya telah hilang, upaya pencariannya berlangsung berbulan-bulan, tapi hasilnya nihil. Setahun kemudian, seorang pendaki menjelajah bukit-bukit curam Mammoth Lake di California. Dia menemukan beberapa kartu pengenal dan segera melapor ke otorita setempat. Setelah pencarian menyeluruh, polisi menemukan puing-puing dan mengenalinya sebagai sisa pesawat dua tempat duduk milik Steve Fossett. Komunitas aviasi terguncang oleh informasi ini, penasaran akan kemalangan apa yang telah menjatuhkan salah satu pilot paling berpengalaman di dunia itu. Sejauh yang mereka tahu, rute yang diambil Fossett mudah, dan ini makin membuat mereka bingung. Ada beberapa spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi, para peneliti mereka ulang kondisi penerbangan di rute Fossett. Hari itu, visibilitas normal, tapi hentakan angin ke bawah mungkin membuat bingung pilot itu, hingga kehilangan kendali pesawat. Tapi apa hal ini cukup untuk menjatuhkan pilot pemecah rekor itu? Misteri kita yang berikutnya di suatu tempat di Tuluk Meksiko, tepatnya di utara semenanjung Yucatan. Area ini sekarang dikenal sebagai pulau-pulau Meksiko yang hilang. Bernia dikenal sebagai pulau sangat kecil dan tak berpenghuni. Pulau ini muncul di banyak peta di abad ke-16 dan ke-17 dan merupakan tempat penting bagi para penjelajah Spanyol. Lokasinya agak bervariasi dari peta ke peta dan kadang namanya ditulis sebagai Vermia, tapi sepertinya keberadaannya cukup pasti. Tapi kemudian, pulau itu sama sekali nggak ada di peta. Kemunculannya yang terakhir tercatat di tahun 1921, lalu... Puh! Hilang! Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan apa pulau itu tenggelam atau musnah? Apa orang mencarinya di tempat yang salah? Ekspedisi resmi untuk mencari pulau itu diadakan pada tahun 2009. Mereka memakai teknologi terkini, menjelajah samudera dan dasar laut. Tapi Bernia nggak ditemukan dimanapun dan orang-orang tentu penasaran apa pulau itu memang ada. Bagaimanapun, peta-peta abad ke-16 dan ke-17 diketahui sering dibuat dengan ketidakakuratan untuk menipu dan membingungkan musuh serta pelaut yang tak diinginkan. Sepanjang jalan ke Kanada Utara, ada danau menakjubkan yang dikenal sebagai Danau Anjikuni. Suatu hari di bulan November 1930, seorang penjelajah Kanada bernama Joe Lebel sedang mencari tempat untuk menghangatkan diri dan menginap. Dia memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa Inuit yang berlokasi di pantai berbatu Danau Anjikuni. Dia sudah pernah mengunjungi area ini dan menurut ceritanya, ada banyak tenda, pondok, dan penduduk lokal yang ramah di area itu. Setelah tiba di sana, dia sadar desa itu kosong, nggak ada orang maupun anjing, dan nggak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan di desa itu. Lebel bingung dan berasumsi seluruh desa yang terdiri dari sekitar 30 pria, wanita, dan anak-anak telah lari dan meninggalkan pondok mereka. Sulit dibayangkan apa yang membuat orang-orang ini meninggalkan rumah mereka yang aman. Nggak ada tanda-tanda perjuangan dan sesuatu yang terjadi di area itu, hilangnya desa misterius ini telah memunculkan banyak teori. Tapi sampai sekarang pun belum ada penjelasan untuk kejadian ini. Dunia bawah air belum dieksplorasi dan menyemunyikan banyak misteri. Sebenarnya, kita justru lebih banyak tahu tentang bulan daripada lautan kita. Mungkin makhluk laut raksasa hidup di kedalamannya? Salah satunya mungkin monster USS Stein. Tak seorang pun tahu di mana kejadian ini berlangsung, tapi dilaporkan di perairan dalam. Kru USS Stein sedang berlayar dengan lancar ketika sadar kapal mereka mulai mengalami masalah teknis. Kecelakaan itu akhirnya menyebabkan sonar gagal berfungsi, tapi tak seorang pun cedera. Ketika tiba, kapal itu diangkat ke dermaga dan segera diperiksa. Dikatakan, apapun yang telah menyebabkan kerusakan ukurannya sangat besar. Lambung kapal mengalami banyak kerusakan dan kelihatannya seperti bekas dari lengan isap cumi-cumi. Capitnya lebih besar dari apapun yang pernah dilihat para insinyur, mereka menduga mungkin panjang makhluk itu sampai 46 meter. Meskipun kejadian ini sepertinya sulit dipercaya, tapi sudah ada kejadian lain yang sama menakutkannya seperti ini. Di tahun 2006, satu tim penelitian Jepang berangkat untuk menyelidiki keberadaan cumi-cumi raksasa. Di sana mereka memakai umpan besar dan menggantungnya agar tetap menjuntai dari bawah kapal. Seekor cumi-cumi besar sepanjang 7 meter mendekati umpan dan direkam, sampai hari ini, cumi-cumi terbesar yang pernah terekam punya panjang lebih dari 12 meter. Tapi nggak ada yang tahu, makhluk apa aja yang menghuni kedalaman laut kita yang kelam itu. Oke, apakah lima terakhir cukup menakutkan? Butuh rekaman ulang? Oh, udah bagus. Oke.